Orang itu kemudian akhirnya dikatakan sebagai pecinta dunia itu yang pertama Yaitu adalah ibadah Ibadah dan ketaatan itu harusnya untuk akhirat kita yang lebih baik Antum sholat itu adalah untuk akhirat antum Antum sodakoh itu untuk membangun rumah antum di syurga Saya sholat duha untuk kemudian saya mendapatkan kebaikan akhirat saya Tapi orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia bukan hanya perkara mubah yang dia niatkan untuk dunia Kalau mubah diniatkan untuk dunia boleh Dagang untuk dapetin profit memang boleh Dia jual untuk mendapatkan profit boleh Tapi orang kalau cinta dunia itu bukan menggunakan yang mubah Tapi menggunakan ibadahnya dan menggunakan ketaatannya yang harusnya untuk membangun akhiratnya Dia paksakan semua ibadah akhirat itu dan ketaatan yang dia kerjakan yang harusnya niatnya untuk akhirat Tetapi dia pakai semua ibadah itu hanya untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh Dia sholat tapi untuk proyek Dia sedekah tetapi kemudian supaya bisnisnya lancar Bahkan dia ngundang anak yatim yang harusnya untuk kemudian memudahkan dia untuk berjumpa dengan nabi Ngundang anak yatim ngusap anak yatim gitu Kan ngusap ayo terus Itu adalah supaya menjadikan toko yang dia buat itu laku Padahal kita maaf ikhwan kita ini sholat Semua ibadah akhirat itu untuk membangun akhirat yang lebih baik Karena rumahnya saya dan rumahnya antum di syurga Itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan ketaatan yang kita kerjakan di dunia Pintunya, lantainya, atapnya itu dari seluruh bangunan ketaatan kita ketika di dunia Tetapi orang kalau sudah confirm, sah dan menyakinkan dia itu cinta sama dunia Dia tidak memikirkan rumahnya nanti di akhirat Yang dia pentingkan adalah Yang penting dia mendapatkan dunia dibalik setiap ibadah dan setiap ketaatan yang dia kerjakan Akhirnya ibadah itu akhirnya cita rasanya adalah cita rasa dunia Padahal maaf ikhwan saya sampaikan kepada antum Allah itu membagi dunia Ini sudah sering saya ulang-ulang Allah itu membagi dunia itu bukan berdasarkan iman Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan iman Orang kafir yang tidak beriman sama Allah Pasti hidupnya di bawah jembatan Karena mereka tidak pernah beribadah Tidak pernah dikir sore, pagi, petang Tidak pernah membaca Quran Tidak pernah ikut kajian Di Brawijaya hari Jumat Tidak pernah ikut Tapi kenapa orang kafir itu banyak yang memiliki harta Kelapangan yang lebih daripada harta yang kita genggam dalam kehidupan kita Karena Allah itu membagi dunia berdasarkan takaran takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Ada yang dilapangkan itu ujian Dan orang yang dilapangkan tidak lebih mulia Ada yang disempitkan dan itu juga ujian Dan orang yang lebih sempit itu bukan berarti dia hina Dua-duanya ujian Tapi tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah kita dan urusan akhirat kita Kalau memang ibadah kita dan ketaatan kita mempengaruhi dunia kita Lu para sahabat itu tidak ada yang miskin Kenapa? Ibadahnya lebih daripada ibadah kita Tapi kenapa kita melihat mayoritas para sahabat mereka dalam kondisi pas-pasan dan kekurangan Sebagaimana Abu Bakar Sebagaimana para sahabat yang lainnya Kayak Bilal, kayak Abu Hureroh Itu dalam kondisi miskin mereka Walaupun ibadahnya itu berada di puncak-puncak langit ketaatan mereka Disitulah kita paham Allah itu tidak pernah bagi dunia itu berdasarkan iman Tapi Allah bagi dunia itu berdasarkan takaran takdir Yang dilapangkan itu ujian Yang disempitkan itu ujian Kalau Antum dan saya sudah tahu bahwasannya Allah itu menjamin dunia kita Ada yang dilapangkan Ada yang kemudian disempitkan Kenapa kita harus merusak niatnya untuk dunia? Padahal itu sudah dijamin oleh Allah Maaf ya ikhwan Antum misalkan reziknya Antum 10 miliar Kalau Antum tidak sholat 10 miliar itu datang atau tidak datang? Datang atau tidak? Walaupun Antum tidak sholat? Walaupun habis ini bukan berarti tidak sholat Dia lah tidak sholat 10 miliar kalau datang-datang Bukan gitu Tapi walaupun Antum tidak sholat Antum tidak puasa Antum kemudian misalkan Jangan Antum lah Ada orang tidak sholat Ada tidak puasa Kalau memang rezekinya 10 miliar Datang itu 10 miliar Kenapa? Karena takaran takdir bukan berdasarkan kepada ibadah Tapi takaran takdir rezeki Itu berdasarkan apa yang Allah sudah tetapkan Disitulah kita paham Kalau begitu Supaya kita tidak tersengat kepada cinta sama dunia Niatkan ibadah akhirat itu untuk akhirat Dan ibadah akhirat itu bukan untuk dunia Orang yang meniatkan ibadah akhirat untuk dunia Dapat dunianya Tapi di akhiratnya tidak dapat apa-apa Kenapa? Karena seluruh amal itu tergantung bagaimana niat yang dia tanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!